Intro Kalo melihat dia, sahabat dijamin terhibur deh. Tingkahnya yang lucu dengan kostum warna warni pastinya bikin happy. Kak Badut alias Deddy Delon ini emang udah puluhan tahun jadi badut. Hebatnya ia mendirikan komunitas Aku Badut Indonesia di tahun 2018 supaya makin banyak anak-anak yang terhibur, khususnya anak-anak kurang mampu. Jangan salah isinya badut-badut profesional yang siap memberi hiburan. Deddy Delon bahkan punya moto bahagia membuat orang lain bahagia. Wah hebat banget ya. Ya terima kasih masih di maikacara luar biasa sesuai janji saya tadi. Biar kita semua gak penasaran, kita belajarin trik bermain sulap. Boleh dong diajarin sekarang Kak Delon. Doang boleh. Boleh dong. Tunjukin dulu lah triknya baru kita belajar bersama. Trik pertama ya. Aku tuh jadi badut itu umur 10 tahun. Dan 9 tahun itu aku liat triklus. Tapi yang saya yang paling berkesan ialah beranjat sulap. Dari korek api ini. Dari korek api ini. Perhatikan. Dua ya. Dih unjukin dua. Dilepas. Nih. Oke. Amikel aku lepas di asin tangannya. Perhatikan. Ya. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa ya. Siap Amikel. Nih. Jadi dua korek. Ya. Bisa dijun. Siap. Tangan kosong. Tangan kosong. Eh. Eh nah gitu. Siap. Tutup. Ambil. Saya taruh sini. Ya. Saya taruh sini. Cing-cing lalang. Nakubut cing. Hop. Pindah. Kok bisa ya? Lupa saya. Uw. Langsung langsung. Itu gimana triknya? Ini caranya gini caranya. Ini diperhatikan dengan seksama ya. Sama di rumah. Aku sampai terkesan-kesan waktu itu. Umur 9 tahun. Jadi gini. Ade-ade yang di rumah ya. Ini. Belajar ini. Gampang sekali. Kalau menggantai korek api. Pakai apa? Gigi tuh. Tusuk gigi. Tusuk gigi. Ya. Ditutup sini. Tangan kiri. Diambil tangan kanan. Ambilnya begini. Pura-pura begini. Padahal tangannya di sini. Kan diumpet di sini. Iya, iya. Oke. Saya ambil sini. Ya. Kalau diambil. Ada dua kan? Pura-pura. Cing-cing lalang. Nak kebun-cing. Shup. Ha ha ha. Mudah bukan? Bukan. Mudah. Gini Kak Mike. Memang kalau anak-anak kan memang. Sulap itu harus yang mudah. Ya mudah ya. Jangan sampai dilihat sulap. Dia lihat bingung. Stress. Ya iya. Ada yang mau belajar? Nah gimana caranya supaya anak-anak tertarik. Untuk lihat aksi dan belajar. Ya. Jadi gini. Sulap itu ternyata memang sangat-sangat mudah dan didapatkan di sekitar rumah kita. Jadi barang-barangnya ada di sekitar kita ya? Ada. Seperti ini pasti ada dong. Perhatikan Kak Mike. Iya. Ini belum pernah dilakukan pesulap-sulap di dunia. Cuma saya saja. Adalah doang. Iya. Wow. Siap Kak Mike? Iya siap. Cing-cing lalang. Nah kebun-cing-cing. Itu juga saya bisa. Itu saya juga bisa. Tapi kan mantra-nya. Oh iya. Semua pakai mantra. Kak Mike tahu mantra? Tahu dong. Adeknya? Sidul. Gini Kak Mike. Nah ini salah satu nanti kita akan tahu kasih tau rahasianya. Dituang kami? Dituang. Atau dibasah? Oke stop. Oh udah. Wah. Cing-cing lalang. Nah kebun-cing. Cing-cing-cing. Shoot. Wah gak ada air kan? Tuh. Tau usah. Tau usah. Hebat kan? Hebat kan? Ini bukan air kali? Ini air ini. Gak percaya. Banyak lagi. Wow. Cing-cing lalang. Nah kebun-cing. Cing-cing-cing. Dikit dong. Serius banyak. Ada yang belok ke sini. Ada yang belok ke sini. Nah itu kan mudah kan? Ya mudah-mudah. Pokoknya kalau sulap. Pokoknya pakai itulah Pak. Iya. Oke. Jadi yang di rumah bisa dilakukan. Ya. Bisa belajar. Jadi sebenarnya anak-anak itu bisa belajar dengan sulap. Dengan barang-barang yang ada di sekitar ya. Jadi dibuat hiburan. Bukan suatu sulap itu suatu penunjukan yang orang jadi stress. Contoh. Ini kamek bisa belajar sulap. Ini ilmu yang gini. Kamek pakai ini. Bisa begini. Oke. Ini pecut. Ini kalau adik-adik tahu ya. Kalau di tempat-tempat hiburan. Seperti di taman wisata. Ada kuda lumping. Ini pecut. Satu, dua, tiga. Koran ini saya akan robek. Oh gitu? Ya satu. Eh kok kaya. Sana dong. Siap. Satu. Dua, tiga. Wish. Gila kan. Hebat. Mau aja di sini dulu. Hebat. Bisa rata gini. Kamek. Oh. Kamek. Eh sini. Disini. Hebat, hebat, hebat. Jadi bisa ya. Itu bisa. Jadi ada hal dasar gak yang harus dipahami dalam bermain sulap? Yang pasti dasarnya tuh kalau ingin tahu ya. Anak-anak bisa belajar melalui guru ya. Yang pasti ya. Dasar-dasar tuh harus belajar guru. Jangan sembarangan bermain. Apalagi menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Bahan-bahan kimia itu sangat-sangat berisiko. Jadi yang mudah-mudah seperti ini. Jadi seperti ini kami. Ini mudah banget. Nah di rumah gampang gak bikin kerucut. Bikin kerucut. Jadi adik-adik bikin kerucut aja. Masuk sini. Atau pakai benda-benda kayak tutup botol. Bisa. Tutup botol ya. Gimana, gimana, gimana. Gini, gini, gini. Dilipet gini. Gini, gini. Taruh. Ambil. Jadi pelan-pelan. Jangan dipencet kamu. Pelan-pelan. Jangan dipencet ya. Pelan-pelan. Salah, salah. Salah, salah. Hei. Hei, apa-apa-apa. Satu. Aduh, bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Ya, habis. Sudah. Ini bagi dua. Sudah, cukup. Sudah. Satu, dua, tiga. Hei. Gitu lah. Eh, Kak Delon. Habis ini selain sulap. Kira-kira kita main apa lagi yang menghibur nih? Buat anak-anak Indonesia. Yang pasti ada permainan yang di sulap ini kan juga ada satu permainan-permainan yang memang tidak harus dilupakan. Iya. Permainan tradisional. Wah, cocok. Ini yang saya suka karena saya pernah jadi duta, bukan duta sampo ya, tapi duta permain tradisional di daerah Bekasi. Iya, iya. Jadi saya satu kampung memang permainannya itu lombanya selalu tradisional tiap jumlah saya main banget. Jadi kita lomba apa nih? Lomba makan karu. Eh, jangan makan kerupuk gitu. Kalau enggeran nggak bisa kan, enggeran? Enggeran nggak bisa. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Saya ada permainan. Apa nih? Ini. Kita tantang-tantangan. Oke. Pegang, pegang. Pegang. Oh, pegang ini dulu. Halo? Halo? Telepon. Ini permainan dari channel. Oh, ya ada. Pegang ikhlas kan? Tapi lepas sepatu dulu, Kamai. Oke. Wah, ajarin dulu nih. Kadang gimana nih? Aku bisa. Tapi kalau belajar itu memang harus latihan dulu. Oke. Gini. Oke. Pertama diinjak talinya. Jangan injek kaki sebelah. Oh, iya nggak boleh. Itu bisa berantem. Yakin kalau ini kaki kita? Iya, langsung satu. Kanan. Kanan dulu. Satu. Tertinggal? Iya. Dua. Tertinggal? Iya. Tertinggal. Kita ingatkan dulu. Bahwa jangan kemana-mana. Sama di rumah abis ini. Kita akan hadirkan hiburan yang lebih seru lagi. Untuk anak-anak Indonesia. Makanya tetap di mangan cara luar biasa. Sekarang kita balapan. Siap? Satu, dua, tiga. Hei, 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 hei. Hei, 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 hei. Menang. Iya, mana sepeda? Kan saya bilang loh. Saya nggak dapat. Oh iya, iya juga. Ada tepun dari rumah. Halo? Oke. Woy. Nah susah nggak sih sebenarnya. Kalau kamu menekunin ini. Coba ya? Jadi yang seperti hobi. Atau kegiatan positif sehari-hari. Menari itu juga seperti olahraga loh Kak. Oke ya. ävul. Begituk. 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 crih? Terima kasih.